Ujian deras yang mengguyur Gunung Kidul, Yogyakarta mengakibatkan banjir di sejumlah lokasi. Pasien rumah sakit sampai harus dievakuasi karena genangan air masuk ke ruang perawatan. Pegawai rumah sakit Nuroh Mahgading di Plain Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta, harus bekerja ekstra keras mengeluarkan air yang merendam ruang perawatan. Sebelumnya mereka sudah terlebih dahulu memindahkan pasien ke lantai dua setelah rumah sakit terendam banjir. Selain rumah sakit, banjir juga merendam permukiman warga di kawasan Kapanewon. Sebagian warga terpaksa mengungsi karena ketinggian air terus naik. Kita hujan, hujan lebat, terus air itu sudah masuk dari arah barat. Saya kira kan cuma mau banjir sedikit soalnya dulu pernah masuk. Ya di bagian barat. Terus selama-kelamaan masuk dari depan, masuk terus, masuk terus, sampai ke sini tuh. Terus tidak sempat nyamatin apa-apa ya, cuma sama rewang itu selalu keluar. Selamat di sini sendiri sama atas yang paling secepat. Untuk mengurangi genangan, petugas BPBD dibantu warga membersihkan saluran air. Air tadi berusaha, warga berusaha untuk mencari solusi atau membuka dalam pintu air. Banjir juga mengakibatkan jalur kota Yogyakarta-Wonosari terendam. Akibatnya arus lalu lintas tersendat, karena pengemudi harus berhati-hati saat melintas. Gandum Jatmika melaporkan dari Kebupaten Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta. Selamat menikmati.